Kita sekarang berada di forum Indonesia Safety Driving Center Jadi kita bersama para pengusaha truk, pengusaha anggota, pengusaha logistik Nah ini beliau-beliau ini ada Pak Ariyadi, ada Pak Chandra, ada Pak Bambang, ada Pak Mustajab, ada Pak Widja, dan ada Pak Budi Ini dari berbagai daerah, beliau ini memiliki banyak pengalaman bagaimana memberikan pelayanan Bagaimana memberikan suatu upaya dan usaha untuk menumbuh kembangkan sistem penyaluran atau penelitifusian barang ataupun logistik di seluruh wilayah Indonesia Nah berkaitan dengan hal ini tentu beliau-beliau ini memiliki kapasitas dan kemampuan tentang pengembang Di beliau ini mengelola banyak kendaraan Saya yang bertanya kepada Pak Ariyadi Ini menurut pengalaman Pak Ariyadi ini, pengamudi-pengamudi ini boleh gak untuk dilatih untuk menjadi lebih profesional, lebih melayani kepada masyarakat dan di jalan peduli akan keselamatan bagi dirinya dan orang lain Saya sangat mendukung sekali Pak, adanya pendidikan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengemudi Supaya ya sampai saat ini kan pengemudi-pengudi kita boleh dibilang hanya otodidak Pengemudi-pengamudi banyak yang otodidak Ya berarti bukan berarti otodidak tidak bagus ya Pak ya Tapi perlu kompetensi, perlu ada peningkatan pendidikan dan pelatihan Nah, apa yang menjadi kendala Pak Ariyadi yang merasakan sekarang ini dengan pengemudi yang otodidak itu? Ya, kurang memperhatikan peraturan, kurang tertib Nah, kalau kurang tertib, kurang mengurangkan peraturan, ini membuat citra perusahaan buruk atau negatif atau kepercayaan atau bagaimana Pak? Sudah pasti gitu Pak Pasti Bisnis adalah kepercayaan Nah, sekarang ini Pak Chandra, ini Jawa Tengah, Pak Chandra pengalamannya apa tadi mirip-mirip dengan Pak Ariyadi atau punya pengalaman bagaimana nih? Mengelola perusahaan dengan orang-orang yang cukup banyak, ini kan nggak gampang Ini Pak Ariyadi, eh Pak Chandra punya pikiran atau punya gagasan bagaimana Pak? Mungkin pada prinsipnya, eh, samalah dengan Pak Ariya disikulnya Di mana, eh, memang dalam peningkatan setting-set setting juga yang dimiliki oleh, sebetulnya para driver sekarang ini Ya itu untuk kita, dari ke net, naik ke supir gitu kan Atau lagi kalau kita misalkan mencari supir gitu kan, ada yang mau masuk juga kan Kita kan mesti melihat-lihat Bagaimana nih supir ini, kan Pengalamannya bagaimana gitu kan Juga tentu, eh, eh, dia sudah bekerja beberapa tahun Mencari pengemudi bagi pengusaha itu tidak mudah karena mencari orang kepercayaan, betul Pak? Iya Dan ini yang dialami, maka pendidikan pelatihan menjadi hal yang mendasarkan baik Nah ini Pak Bambang, Pak Bambang ini penuh semangat nih Ini termasuk suara darwis nih kalau nggak salah Masyarakat sadar wisata ini selalu menyemangati, memotivasi Pak Bambang, kita punya gagasan, punya pemikiran Membangun masyarakat sadar wisata agar negara Indonesia ini tetap hidup tumbuh dan berkembang Berdaya tahan bahkan berdaya saing Nah, Pak Bambang, ini dengan sistem logistik yang seperti ini menurut Pak Bambang bagaimana? Sistem transportasi yang sekarang ini road safety di Indonesia bagaimana? Menurut saya sih road safety di Indonesia belum berjalan dengan semestinya Belum berjalan dengan semestinya Artinya masih tertinggal dari negara-negara tetangga saja di ASEAN mungkin masih termasuk yang tertinggal Apalagi jika dibandingkan dengan Eropa atau Amerika Kita harus meningkatkan karena kita dianggap masih belum semestinya Dan tertinggal lah Pak Bambang, supaya ini kita bisa mendukung setidaknya mempercepat bagaimana? Menurut saya pengemudi itu perlu ada pembekalan ya Pak Mungkin nomor satu yang dibutuhkan oleh pengemudi adalah skill-nya Terus skill itu sih sudah didapat dari getok tular ya Pak? Ya Pak, ya Getok tular itulah bahasa yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Yaitu dari mulut ke mulut Tadi dikatakan otodidak, ini peningkatan dari karena menjadi supir Nah ini pengajarannya getok tular Ini yang menurut saya harus juga digarisbawahi untuk membangun suatu sistem edukasi bagi pengemudi profesi Begitu Pak ya? Betul, jadi dari otodidak getok tular antara supir dengan kernetnya Nanti kernet jadi supir lagi Terus getok tular terus Nah itu perlu ditambah dengan attitude dan knowledge Perlu ada perilaku dan pengetahuan Karena tidak hanya sekedar keterampilan Karena membawa aset miliaran Betul Punya perusahaan atau punya client atau punya siapa saja Dan, nah ini sekarang Pak Bapak mengalami masalah apa? Kalau misalnya ada pelanggaran, ada kecelakaan itu Apa yang dilakukan? Melihat seperti ini Jelas itu sebuah kerugian ya Pak Kalau sampai terjadi kecelakaan Dan kami sebagai pengusaha truck ya Inginya tidak ada kecelakaan terjadi di jalan Ya kecelakaan itu kontraproduktif Ya Dan menimbulkan efek Efek tidak percayaan Betul Ini kalau bersaingnya juga banyak Kalau tidak selamat Ya bubar Tapi kalau bertahan Ya kadang-kadang Banyak kerugian dan masalah Gimana Pak? Ini menghadapi para pengemudi-pengemudi Jadi Kendala kami ini di Jakarta ini Tadi Pak Kita kesulitan dengan driver Pak Jadi driver itu memang Sapli dan demanya ini tidak ketemu Pak Sulitan Antara Menyiapkan driver Padahal kami pernah ketemu dengan Kementerian Perdisaan itu Ternyata ada 9 juta penduduk Indonesia Yang sawahnya tidak ada Potensi untuk menjadi driver Pak Tapi siapa yang mau memperkenalkan tentang Cara mengemudi Bagaimana Berarti Perlu ada literasi road safety Perlu transformasi ilmu pengetahuan Ya Karena tadi ibu bilang Ini dari Berkempat Ini para pengusaha Sudah menjelaskan kawan pendidikan Ini penting Pelatihan penting Tidak hanya skill Tidak hanya cara untuk diri Tapi perlu berlatih Nah sekarang Menghadapi Kemampuan yang apa adanya Ini kira-kira Sebagai pengusaha ini Deg-degan gak Pak Kita ini sangat deg-degan Dan sepertinya Kok tidak ada pihak-pihak yang Mau peduli dan mengambil tanggung jawab ini Ya Perlu kepedulian Perlu soft power Perlu bantuan Menyiapkan Dan pengemudi Dan calon pengemudi Bahkan pengemudi Profesinya Berkualitas Ini Pak Riyadi Ini dari Jawa Barat Ini dari Jawa Barat Beliau ini Pak Widya Pak Widya Oh ini ke Pak Riyad Salah terus namanya Seringnya Bu Widya Pak Ini Pak Widya Ini dari Jawa Barat Pengalaman Pak Widya Mengelola pengerusahaan Ini bagaimana Menghadapi ini Masalah pengemudi ini Tadi kan Disini sudah diceritakan Otodidak Getok tular Ini hanya dari supir Ini susah menemukan orang Ini Pak Widya bagaimana Betul Pak Jadi sama Sebetulnya Kita mau dari daerah mana Kesulitannya juga Sama Supir itu Carinya susah Dan selama ini Supir itu kan Dianggap Sebuah profesi Yang Tergelakang Tidak dilihat orang Padahal Pengemudi Semestinya menjadi Suatu Profesi Yang Dituntut pengemudi Profesional Betul Pak Karena kita juga tahu Pendapatan Seorang pengemudi Itu Mungkin Yang saya ini Hitung itu Bisa dua kali Dari UMR Yang berlaku Di tiap-tiap provinsi Padahal Bisa Mendukung produktivitas Pengemudi Suatu profesi Yang bisa mendukung produktivitas Tetapi Juga bisa kontrol produktivitas Kalau tidak Profesional Betul Pak Selama ini Seperti yang tadi Teman-teman juga Bicarakan Mereka itu Belajar dari Alam Gak ada yang Dari pengalaman Dari pengalaman Saja Pengalaman saja Yang tadinya Cuma bisa Gandelban Jadi naik Kiri kanan Jadi kenaik Jadi ke supir Jadi memang kita Tidak ada Sekolahnya Pak Padahal yang tadi Teman-teman juga Sampaikan Aset yang dibawa Itu Milyarat Pak Jadi mereka Mereka juga Faktor safety nya Itu gak ada Jalan aja terus Kadang Mereka Kadang-kadang Juga hanya Berdasarkan Pengalaman Tetapi Perlu Juga ditambah Pengetahuan Nah ini Pak Budi ini Pak Budi gomnya Pak Budi Kalau menghadapi Pengemudi Pengemudi yang Bandel Yang nakal Yang banyak melanggari Kira-kira gimana Pak Nah Begini Pak Kris Jadi kondisi Kita memang Sebagai pengusaha Sangat komplek Menghadapi Permasalahan Namanya Tadi Permasalahan Pengemudi yang Tidak nurun Pengemudi yang Bermasalah Atau Atau Jadi Kita selalu Seringnya adalah Bermain strategi Seperti itu Bagaimana Supaya Itu tidak terjadi Tapi perlu Diketahui Begini Pak Kris Kalau kita lihat Ini kan ada Satu hal yang Kontra ya Sebetulnya pada saat ini Kita kan merasakan Bahwa Pengangguran itu banyak Sangat banyak sekali Tetapi Teman-teman semua Tadi yang disampaikan Mencari pengemudi susah Mencari pengemudi susah Ini juga sudah dirasakan Pengangguran banyak Berarti perlu apa Pak Perlu sekolah Perlu penyiapan Perlu wadah Perlu Itu sangat dibutuhkan Karena kini Kalau kita contohnya Kita mau berkembang Tapi pada saat Kita mau mengembangkan Atau membutuhkan Suatu pengemudi Kita sudah mikir dulu Siapa Pengemudinya Nah sekarang Yang paling mengkhawatirkan Pak Kris Pada saat Kita melihat bahwa Siapa sih Sebetulnya guru Dari pengemudi sekarang Ditarik siapa guru Dan para pengemudi Nah ini Memang Forum Indonesia Safety Drifting Center Menyiapkan bagi Para pengemudi profesi Dan kita menyiapkan Master Trainer dan Trainer Kalau saya simpulkan Bahwa pengemudi Bukan hanya Mancar gas Nerem gas Naikkan barang Tapi juga perlu Perlaku Perlaku Perlu juga Etika Perlu juga Moralitas Karena ini Hidup tumbuh Dan berkembangnya Suatu perusahaan Adalah Bagian dari Kehidupannya Maka Profesional Menurut Profesi Harus itu Bekembangkan Dan disiapkan Baik gurunya Tempatnya Sistemnya Sertifikasinya Sehingga Saling mendukung Untuk produk Setuju Good Terima kasih Terima kasih